Kembali di Net24, isak tangis orang tua pecah saat rombongan siswa-siswi tiba di SMP Islam Terpadu Darussalam Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Siswa-siswi ini pun merupakan peserta outbound sekolah yang menewaskan seorang siswa di Pulau Koto, Kepulauan Seribu. Jasad Hilman terbujur kaku di puskesmas Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Siswa kelas 7 SMP Islam Terpadu Darussalam Cibitung, Bekasi ini tewas tenggelam saat mengikuti acara outbound sekolah kemarin sore. Unit Reserse Kriminal Umum Polda Mitrujaya beserta Kepulisian Resor Kepulauan Seribu langsung mengidentifikasi jasad korban yang masih berada di puskesmas Pulau Kelapa. Menurut Kepala Sekolah, Hilman beserta 189 orang rekannya tengah melakukan pelatihan renang di Pulau Kotok, Kepulauan Seribu. Setelah acara usai, panitia menginstruksikan para siswa kembali ke daratan. Namun tersisa 6 siswa pelatihan yang masih bermain air dan kemudian tenggelam. 4 diantaranya berhasil berenang ke daratan namun Raffi dan Hilman tak berhasil. Raffi ditemukan dalam keadaan pingsan namun Hilman ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Sudah nyebur, mereka balik ke situ, ada yang main bola, ada yang main mandi-mandi di pinggir pantai. Kan memang cetek itu pantainya. Tapi ya karena memang saya nggak tahu kenapa bisa terlepas. Sementara kepolisian Resort Kepulauan Seribu dibantu Polda Mitrujaya masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian atau tidak. Apa penyebabnya, apakah di situ betul-betul keselakaan murni atau mungkin ada kelalaian dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab di mana kemarin sore itu terdapat 6 siswa yang tenggelam, 5 orang berhasil diselamatkan. Di Bekasi, ratusan siswa dan siswi SMP Islam Terpadu Darussalam Cipitung tiba di sekolah dari Pulau Kotok. Kedatangan para siswa-siswi ini membuat orang tua menangis histeris. Mereka bersyukur anaknya selamat dari tragedi di Pulau Kotok, Kepulauan Seribu. Menurut sejumlah siswa yang selamat, para korban sedang bermain dan berenang di pinggir pantai. Namun tiba-tiba mereka tenggelam. Lagi main-main. Terus nggak tahunya ada yang suka ini. Nyemplung di perahu apa? Nggak, lagi main-main. Berenang di pinggiran pantai? Penggiran pantai itu. Berapa orang sih katanya? Kurang tahu, desa kan nggak ikut. Dia dengar tambah-tambaran. Sementara itu, pihak sekolah Darussalam Cipitung, Kabupaten Bekasi, tidak memberikan keterangan apapun terkait tewasnya siswa saat mengikuti kegiatan sekolah ini. Radika Kurniawan, Arir Ridwan, melaporkan untuk NET.